rezekinya amin baik sobat youtube pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai PKH hari ini ada tiga hal kecil yang menyebabkan uang bantuan PKH tahap ketiga anda dan dana BPNT tahap 6 dan 7 tidak bisa cair di kartu KKS para KPM PKH dan BPNT wajib mengetahuinya nah seperti apa informasi selengkapnya mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham namun sebelum lanjut mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe like dan nyalakan loncengnya supaya anda terus dapat informasi terbaru dari channel ini baik kita lanjutkan info PKH hari ini selanjutnya ada kabar terbaru masih pada bulan Agustus pada hari ini terkait pencairan bantuan PKH tahap yang ketiga bahwa pencairannya sampai saat ini masih sedang dilanjutkan dicairkan oleh Bang Himbara kepada para KPM PKH yang namanya itu telah masuk datanya di dalam surat SP2D atau data bayar kemudian ada kabar terbaru selanjutnya bahwa ada 3 penyebab KPM PKH yang menyebabkan bantuannya itu tidak bisa cair pada bantuan PKH tahap yang ketiga pada bulan Agustus ini nah kira-kira penyebabnya itu apa saja yang menyebabkan KPM PKH dan BPNT ini tidak bisa cair lagi bantuannya di tahap yang ketiga ini seperti sudah kita ketahui bersama pencairan PKH tahap yang ketiga pada bulan Agustus ini pada hari ini alhamdulillah sekali untuk proses pencairan bantuan PKH tahap yang ketiga masih sedang dilanjut dicairkan pada siang hari ini sampai pada malam hari nanti kepada para KPM PKH yang belum cair uang bantuan PKH tahap ketiganya khususnya bagi para KPM PKH yang telah di SK-kan masuk di dalam data bayar SP2D yang telah diturunkan kemarin bagi yang belum cair saya doakan terus semoga bantuan PKH tahap yang ketiga Anda ini akan segera menyusul cair pada bulan Agustus ini amin kemudian informasi berikutnya yang sudah dinantikan terkait ada 3 penyebab KPM PKH dan BPNT yang menyebabkan tidak cair bantuannya di tahap yang ketiga ini atau pada bulan Agustus ini nah penyebab pertama ini adalah bagi KPM PKH yang sudah tidak memiliki komponen PKH lagi di dalam keluarganya sebagai contoh di dalam keluarganya kemarin itu hanya memiliki komponen anak sekolah SMA dan sudah lulus nah karena efek pemuta akhiran data sehingga KPM ini sudah tidak memiliki komponen PKH lagi dan KPM PKH ini pada tahap yang ketiga tidak bisa cair lagi bantuannya kemudian penyebab yang kedua KPM PKH yang tidak bisa cair pada pencairan tahap 3 ini khususnya bagi kategori KPM PKH yang sudah mengundurkan diri atau sudah melakukan graduasi sejahtera ataupun karena ekonomi keluarga KPM ini sudah dirasa mampu dan sudah mengundurkan diri dari kepesertaan PKH kategori KPM inilah yang tidak akan bisa cair lagi bantuan PKHnya di tahap yang ketiga ini kemudian penyebab yang ketiga yang sudah tidak bisa cair bantuan PKHnya dan ini adalah bagi KPM PKH yang datanya itu masih terbaca anomali atau tidak benar ataupun tidak palid baik anomali rekening maupun anomali di dalam data DTKS KPM PKH kategori ini kemungkinan besar tidak bisa cair pada tahap yang ketiga ini dan itulah tiga penyebab KPM PKH yang menyebabkan bantuannya tidak bisa cair pada tahap yang ketiga di bulan Agustus ini nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan silahkan di-share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua